PSM Makassar akan menghadapi penghuni dasar teseman sementara Liga 12021 atau 2022. Persira Banda Aceh di Stadion Kompiang Sujana, Bali, Jumat 25 Maret 2022 petang nanti. Menghadapi pesiraja Banda Aceh, PSM Makassar membawa misi harus menang agar bisa tetap bertahan di Liga satu musim depan. Saat ini PSM Makassar berada satu tingkat di atas Persipura Jayapura yang kini berada di zona degradasi. Jika PSM Makassar kalah dalam pertandingan ini peluang untuk terdegradasi semakin besar. Sebaliknya Persira Banda Aceh sudah dipastikan terdegradasi musim ini. Dari dua laga sisa mereka sudah dipastikan tidak bisa mengejar poin tim-tim di atasnya. Selain Persira, tim lain yang sudah dipastikan terdegradasi musim ini adalah Persela Lamongan. Dalam duel ini PSM yang belum aman dari jeratan degradasi berharap bisa memenangi satu dari dua laga tersisa demi lepas dari ancaman. PSM saat ini berada di peringkat ke-15 dengan 35 poin. Secara matematis, posisi Juku Eja di dua laga tersisa belum aman dan berpotensi bisa disalip rival-rivalnya. Karenanya, pelatih PSM, Jobgal berharap anak asunya bisa bekerja keras di dua pertandingan tersisa agar bisa meraih satu kemenangan. Atau satu hasil imbang untuk bertahan di Liga 1 musim depan. Ambisi Jobgal ini pun terbuka lebar mengingat tim berjuluk pasukan ramang ini akan bertemu tim juru kunci, Persira Banda Aceh. Meski telah dipastikan terdegradasi, Persira akan menatap laga melawan PSM demi harga diri klub juluk Laskar, renceng tersebut. Persira bertekad bisa mengakhiri kampanyenya di Liga 1 musim ini dengan kepala tegak. Caranya pun adalah meraih kemenangan di dua pertandingan tersisa. Pelatih PSM Makassar, Jobgal memilih menyiapkan performa terbaik timnya menuju laga melawan Persira Banda Aceh. Kami tidak punya waktu untuk terlena dengan hasil yang buruk. Kami harus bersiap termasuk untuk psikis kami saat hadapi pertandingan selanjutnya, kata Jobgal. Prediksi susunan pemain PSM Makassar Hilman Shah dalam Ramadan, Ganjar Mukti, Erwin Gutawa, Yanci Sayuri Mandacingi, Rashid Bakri, M. Arvan Janpulim, Salia Mirudin, Yaakob Sayuri pelatih Jobgal. Terima kasih telah menonton!